Ya, berita terakhir dalam ruha curai kali ini pemirsa Perumdawai Rilau memperluas jangkauan distribusi air bersih ke 5 kecamatan melalui jaringan KPPU. 5 kecamatan yang dimaksud yakni Wai Halim Tanjung Senang, Kedamaian, Sukabumi, dan Sukarame. PLT Direktur Utama Perumdawai Rilau Meida Sari mengungkapkan hal tersebut merupakan target di tahun 2023. Pemasangan saluran rumah di 5 wilayah tersebut akan dilakukan usai pemasangan pipa spam oleh PT ATR selesai. Ditambahkan ya saat ini spam Bandar Lampung baru menjangkau 3 kecamatan yakni Kedaton, Labuhan Ratu, dan Raja Basah. Sehingga spam Bandar Lampung akan menjangkau 8 kecamatan di tahun 2023. Di proyek APBN USPAM ini sudah ditargetkan untuk melayani 8 kecamatan. 8 kecamatan itu ada sumber air dari perkompaan, ada dari gravitasi. Yang sudah selesai itu adalah dari sumber perkompaan. Yang lagi menunggu di gravitasi ini setelah nanti proyek APBN selesai. Kalau nanti proyek APBN itu selesai, insya Allah dari sumber gravitasi ini masyarakat juga bisa dilayani khususnya 5 kecamatan di luar yang 3 sudah selesai diperkompakan. Menurutnya volume air bersih di KPBU SPAM Bandar Lampung cukup untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi rumah tangga maupun niaga. Dari total kapasitas, pihak Perum Dawai Rilau menyediakan 20% untuk kebutuhan niaga. Sehingga penyaluran air bersih untuk masyarakat tetap terjamin. Dari Bandar Lampung, Umar Robani, Metro TV Lampung.